Pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 melebihi target Rp15 miliar dari target sebesar Rp13,2 miliar. Namun menurut Kepala UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Azhari, dalam satu tahunnya tunggakan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 di Sarolangun mencapai hampir Rp1 miliar. Untuk pajak kendaraan dinas di Kabupaten Sarolangun masih ada yang menunggak di tahun 2017 lalu. Namun berapa kendaraan dinas yang tidak membayar pajak, SAMSAT belum bisa menghitung karena BPKAD hingga saat ini belum menyerahkan total kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa mencapai itu karena cukup lama masanya dari Januari sampai 30 Juni 2018. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat wajib pajak di Kabupaten Sarolangun ini baik di kecamatan dan di desa-desa agar bisa memanfaatkan waktu yang tersedia.